Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Pasal 5. Yesus menyembuhkan seorang pria di kolam Bethesda. Beberapa waktu kemudian, Yesus pergi ke kota Yerusalem untuk merayakan hari raya orang Yahudi. Di kota Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang memiliki lima teras yang beratap. Dalam bahasa Ibrani, kolam itu disebut Bethesda. Di teras-teras itu ada banyak orang sakit yang berbaring. Di antara mereka ada orang buta, orang pincang, dan orang lumpuh. Orang-orang sakit itu berkumpul di sana sebab pada saat tertentu malaikat Allah akan mengguncangkan air kolam. Pada saat airnya terguncang, orang sakit pertama yang masuk ke dalam kolam akan sembuh dari segala penyakit yang dideritanya. Di situ ada seorang yang sudah sakit selama 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang sakit itu berbaring di sana dan mengetahui bahwa ia sudah lama dalam kondisi seperti itu, Yesus bertanya kepadanya, Maukah kamu sembuh? Orang sakit itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menolongku turun ke dalam kolam ketika airnya terguncang. Ketika aku berusaha masuk ke dalam kolam, orang lain sudah lebih dahulu masuk sebelum aku. Yesus berkata kepadanya, Berdirilah, angkat ikarmu, dan berjalanlah. Seketika itu juga, orang itu menjadi sembuh, lalu ia mengangkat ikarnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari sabat. Maka orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari sabat, kamu tidak boleh mengangkat ikarmu. Tetapi orang itu menjawab, Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang menyuruhku, Angkat ikarmu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, Siapa orang yang menyuruhmu, Angkat ikarmu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia, Karena Yesus telah menghilang bersama dengan orang banyak di situ. Kemudian Yesus bertemu lagi dengan orang yang sudah sembuh itu di dalam baik Allah, Dan Yesus berkata kepadanya, Sekarang kamu sudah sembuh. Karena itu jangan berbuat dosa lagi, Supaya tidak terjadi padamu hal yang lebih buruk lagi. Kemudian orang itu pergi dan menceritakan kepada orang-orang Yahudi, Bahwa Yesuslah yang sudah menyembuhkannya. Karena Yesus melakukan hal ini pada hari sabat, Maka para pemimpin Yahudi mulai membuat masalah dengan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku terus bekerja sampai hari ini, Jadi aku juga tetap bekerja. Karena jawaban ini, Orang-orang Yahudi berusaha lebih keras lagi untuk membunuh Yesus. Menurut mereka, Yesus bukan saja sudah melanggar hari sabat, Bahkan ia juga berkata bahwa Allah adalah Bapaknya. Itu berarti ia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus memiliki kuasa Allah. Tetapi Yesus menjawab mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia hanya dapat melakukan apa yang telah dilakukan Bapaknya. Karena apa yang dikerjakan oleh Bapak juga dikerjakan oleh anak. Bapak mengasih anak dan ia menunjukkan segala sesuatu yang dikerjakannya kepada anak. Bahkan Bapak akan menunjukkan kepada anak perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari semuanya itu, Supaya kamu menjadi takjub. Seperti Bapak membangkitkan orang mati dan memberi mereka hidup, Begitu juga anak memberi hidup kepada orang-orang yang diingininya. Bapak tidak menghakimi seorang pun, Karena ia telah memberikan semua penghakiman kepada anak. Dengan begitu, semua orang akan menghormati anak, Sama seperti mereka menghormati Bapak. Siapa yang tidak menghormati anak, Ia tidak menghormati Bapak yang mengutus anak. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, Ia memiliki hidup yang abadi. Orang itu tidak akan dihukum, Sebab ia sudah lepas dari kematian dan masuk ke dalam hidup. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Saatnya sedang datang, Dan sekarang adalah saat itu, Bahwa orang yang mati akan mendengar suara anak Allah, Dan mereka yang mendengar suaranya akan hidup. Sama seperti Bapak memiliki hidup dalam dirinya sendiri, Demikian juga ia memberi kuasa kepada anak untuk memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Bapak juga telah memberi kuasa kepada anak Untuk melaksanakan penghakiman, Karena ia adalah anak manusia. Jangan kamu heran mendengar hal ini, Bahwa waktunya sedang datang ketika semua orang yang ada dalam kubur akan mendengar suara sang anak. Semua orang mati akan keluar dari kuburnya. Mereka yang telah melakukan hal yang baik akan bangkit untuk hidup selamanya. Sedangkan orang-orang yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang telah ku dengar. Penghakimanku adil, Sebab aku tidak mencari keinginanku sendiri, Tetapi keinginan dia yang mengutus aku. Yesus berbicara dengan pemimpin Yahudi Jika aku bersaksi mengenai diriku sendiri, Kesaksianku itu tidak sah. Tetapi ada saksi lain yang bersaksi untukku, Dan aku tahu bahwa kesaksiannya itu sah. Kamu sudah mengirim orang kepada Yohanes pembaptis, Dan ia telah memberikan kesaksian yang benar. Tetapi kesaksian yang aku terima bukan dari manusia. Aku mengatakan hal-hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes itu seperti lampu yang menyala dan memberikan cahaya. Sedangkan kamu akan bersuka cita dalam terangnya untuk sementara waktu. Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Kesaksian itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang Bapak serahkan kepadaku untukku selesaikan. Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sedang aku kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan inilah menjadi bukti bahwa Bapak yang telah mengutus aku. Bapak sendiri yang mengutus aku telah memberi kesaksian tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan tidak pernah melihat rupanya. Dan firmannya juga tidak tinggal di dalam kamu. Karena kamu tidak percaya kepada dia yang diutus oleh Bapak. Kamu mempelajari kitab suci dengan teliti. Karena kamu menyangka dengan begitu kamu dapat memiliki hidup yang abadi. Padahal kitab sucilah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu menolak untuk datang kepadaku untuk menerima hidup itu. Aku tidak menerima pujian dari manusia. Tetapi aku mengenal kamu. Aku tahu kamu tidak mempunyai kasih kepada Allah di dalam dirimu. Aku datang atas nama Bapakku. Dan kamu tidak menerima aku. Tetapi jika orang lain datang dalam namanya sendiri. Kamu menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya jika kamu menerima pujian satu sama lain. Tetapi tidak mencari pujian yang datang dari satu-satunya Allah yang Esa. Jangan menyangka aku akan menuduh kamu di hadapan Bapak. Ada satu yang menuduh kamu. Yaitu Musa yang menjadi harapanmu. Jika kamu percaya kepada Musa, kamu tentu juga akan percaya kepadaku. Karena Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jika kamu tidak percaya pada apa yang ditulis Musa, bagaimana kamu akan percaya pada perkataanku? Terima kasih telah menonton!